Seorang Wakil Presiden Yang saya anggap mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain Dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan Itulah Bung Mohaimin Iskandar Calon Wakil Presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD Merdeka! Merdeka! Ojo ke susu, ojo kerusa kerusu Terus kita, ini namanya demokrasi ya Drama tarik ulur Capres-Cawapres sudah memasuki babak akhir Dengan dibukanya pendaftaran pasangan calon ke KPU Kamis 19 Oktober hingga 25 Oktober mendatang Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar Jadi pasangan yang mengejutkan publik Sejak lama merapat ke Prabowo Subianto Mohaimin akhirnya menyeberang ke kubu yang sebelumnya berlawanan Mohaimin berlabuh ke koalisi perubahan Mari kita sama-sama jaga agar demokrasi kita berkualitas Bagi penyelenggara dan seluruh aparat Netralitas menjadi penting Bagi semua yang terlibat Ikuti ketentuan Ikuti semua prinsip-prinsip etika dan prinsip hukum Sehingga proses kompetisinya berjalan dengan sehat Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD Juga tak lepas dari drama tarik ulur hingga babak akhir Sandiaga Uno dan Hoviva Indar Parawansa tersisih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Lebih terpikat pada Mahfud MD Yang disebutnya pendekar hukum dan pembela Wong Cilik Yang menarik Ganjar Mahfud dideklarasikan Saat Presiden Jokowi sedang di luar negeri Mudah-mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi Dan jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini Baik kita teruskan Yang kurang baik kita perbaiki Yang tidak baik kita tinggal Sebaliknya Alotnya penentuan bakal cawapres masih terjadi di gubu Prabowo Subianto Sempat muncul nama wali kota Solo Yang adalah putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka Sebagai kandidat yang paling diharapkan Prabowo Mahkamah Konstitusi Bahkan diduga ikut masuk dalam pusaran politik MK memutuskan Kepala daerah boleh jadi capres cawapres Meskipun usianya belum genap 40 tahun Melalui putusan ini MK seolah menggelar karpet merah untuk Gibran yang baru berumur 36 tahun Situasi tersebut membuat gerah PDI Perjuangan Dan berencana memanggil Gibran Namun pemanggilan tersebut kemudian batal dilakukan Hingga kini masih tertutup rapat bakal cawapres yang bakal diusung koalisi Indonesia maju Prabowo hanya menyebut Ojo kesusu Ojo gerusak-gerusu Ojo kesusu Ojo gerusak-gerusu Terus kita Ini namanya demokrasi ya Gaduh penentuan capres cawapres lumrah dalam politik Meski penuh dinamika Etika politik tak boleh dikesampingkan Bahkan etika politik jadi keharusan Saat seluruh pasangan calon masuk dalam arena pertarungan Pilpres 2024 Selamat malam saudara Saya Liviana Cerlisa Malam ini memandu Rosi yang berhalangan hadir Saya menggantikan Rosiana Silalahi Dan malam ini sudah bersama saya Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut Dr. Beni Susetio Selamat malam Pak Beni Selamat malam Mbak Pak Beni kita melihat bagaimana situasi perpolitikan hari ini Apa yang kemudian dinanti-nanti masyarakat Indonesia Selama ini masih jadi misteri dan terungkap sudah Ada pasangan Anis Mohaimin Ada pasangan Ganjar Mahfud Kita masih tinggal menunggu siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto Dua pasangan sudah mendaftarkan ke KPU Bagaimana Anda melihat apa yang terjadi hari ini Yang terjadi hari ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur ya Ada semacam kegalauan Ketiga Kekuasaan itu terlalu dominasi untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Dan dominasi kekuasaan yang begitu kuat itu Itu yang membuat hirup pikuk politik ini Sehingga politik ini seolah-olah dipenjara Dikendalikan oleh pemegang kekuasaan Padahal kalau kita bicara tentang kekuasaan Itu sarana alat Sarana alat apa untuk mencapai kesejahteraan rakyat Tetapi ketika kekuasaan itu jatuh kepada absolut kekuasaan Dan kekuasaan itu kemudian merasa dirinya lupa kepada kekuasaan itu hanya titipan dari yang di atas Maka dia akhirnya kehilangan Istilahnya rosok Terlalu absolutkah Iya kalau kita melihat artinya absolut itu kan Dia menganggap bahwa dirinya penentu Karena dirinya yang menentukannya Karena dia tahu hitam putihnya Karena dirinya yang menentukan itu ingin menunjukkan bahwa Legisi saya harus diteruskan Itu baik Tetapi ketika kekuasaan itu melebih dari kapasitasnya Dan melupakan jatuh diri kekuasaan sebagai titipan dari Tuhan yang maha kuasa Maka gerap kali kekuasaan itu menjadi buta Baik Pak Benny kita lihat bagaimana euforia masyarakat luar biasa Melihat Mengantarkan Anies Imin Mengantarkan Ganjar Mahfud Apa yang kemudian terjadi sebetulnya di tengah masyarakat? Sudah lelahkah ia dengan pemerintahan saat ini? Kemudian sampai melihat refleksi Pasangan-pasangan baru yang akan memerintah Indonesia Ya masyarakat berharap partai-partai politik itu punya kemandirian Menentukan siapa presiden dan wakilnya Jangan tergantung kepada satu pihak Itu yang tercemin dari sebuah akumulasi sebenarnya Akumulasi apa? Ketiga Terlalu lama Kekuasaan itu bermain Istilahnya Dansa-dansa Dan dansa-dansa itu lagunya tidak pernah selesai Maka orang mulai bertanya Sampai kapan? Terlalu lamakah Pak Benny? Ya menurut saya kalau kita lihat kan selalu hari-hari ini kita disugui kan Pertarungan simbol kan Ya merebutkan kan Merebutkan popularitas Karena dia melihat dengan keprestasi yang luar biasa Dukuhan publik yang luar biasa Kepuasaan yang luar biasa Itu yang sekarang ini direbutkan Dan masing-masing merebut simbol itu Apapun kita harus akui Bahwa Pak Jokowi berhasil Berhasil membangun image sebagai tokoh politik yang luar biasa Sehingga tokoh politik yang luar biasa itu mampu ya Memberi peranan yang luar biasa Sehingga peranan partai-partai politik itu Kurang lebih ya ketergantungan kepada Pak Jokowi luar biasa Oke Nah ini yang terjadi pertarungan simbol Ketika pertarungan simbol itu Siapa yang mendapat reslu dari Pak Jokowi Dan dekat dengan reslu Pak Jokowi itu Dianggap yang bisa memenangkan publik gitu loh Jadi kepuasan publik itu Dalam pikiran Orang yang ingin berkuasa harus direbut Tapi sebelum saya masuk Kenapa kemudian Mahfud dipilih Untuk mendampingi ganjar peranau Saya agak tertarik dengan Bagaimana kemudian deklarasi Yang dilakukan Ketika bahkan Pak Jokowi tidak ada di Indonesia Pak Beni melihat ini satu kebetulan Atau ini satu kesengajaan yang dibuat? Ya ini kan sebuah menunjukkan Bahwa PDI partai yang mandiri ya Dan itu sebenarnya Kalau kita melihat bagian dari Ibu Profesor Dr. Megawati Itu kan punya kematangan politik yang kuat Dan itu menunjukkan bagaimana Dia membangun kesadaran berpolitik Bahwa politik itu adalah Bukan semata-mata untuk kekuasaan Tapi politik itu untuk Melayani negeri dan mengabdi keberadaan negeri Ini yang saya katakan Politik keheningan Itu politiknya Dalam politik keheningan Dia tidak pernah akan menunjukkan kemarahannya Dia tidak pernah akan mencelah Dia tidak pernah akan mengibir Dia tidak pernah akan Membuat kegaduan Tetapi dia membawa perlawanan Baik perlawanan seperti apa? Yang berapakan itu yang ditunjukkan hari ini Baik Pak Beni tahan dulu Kita akan dengarkan apa saja sebetulnya alasan Ketika Bumega memilih Mahfud MD Untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres Nanti ini dia Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing Karena beliau pernah menjadi Ketua Dewan Anggota Dewan Pembina Di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jadi saya sangat bisa mengerti Dari cara berpikir, jalan pikirannya Sosok dengan pengalaman lengkap Di lembaga legislatif Eksekutif dan yudikatif Lalu Prof Mahmud juga dikenal rakyat Sebagai pendekar hukum Dan pembela Wong Sili Punya pengalaman yang lengkap Di eksekutif, legislatif, yudikatif Apakah dengan memilih Mahfud MD Bumega ingin menjelaskan bahwa Posisi Wakil Presiden Tidak hanya akan menjadi banserat Ya itu sebenarnya yang ditunjukkan Tetapi dibalik itu Ingin ditunjukkan oleh Ibu Megawati adalah Jangan menyalahgunakan kekuasaan Kalau kamu menyalahgunakan kekuasaan Maka Saya akan menunjukkan Sosok-sosok Yang selama ini kritis terhadap kekuasaan Dan sosok ini didukung oleh masyarakat sipil Ini kan sebagai bentuk perlawanan simbolik Nah perlawanan simbolik Dengan menunjuk Prof. Dr. Mahfud MD Punya Bumega kesadaran Bahwa ada yang tidak beres dalam bidang hukum Ada enggak kaitannya dengan pengumuman Putusan MK Harrison ini Dan kemudian Mahfud MD dipilih sebagai wakil presiden Dari Ganjar Pranul Ya tidak serta-merta Sebab akibat ya Karena sebenarnya keputusan ini Sudah lama ditimbang Karena keputusan ini kan dilihat tentang Apa sih kebutuhan Tantangan ke depan Indonesia Untuk menjadi negara yang maju Indonesia menjadi negara yang memiliki peradaban Adalah terjungkir baliknya hukum Oke Kalau kita lihat Pak Benny Ani sudah punya pasangan Pak Muhaimin Sudah mendaftarkan diri ke KPO Ganjar sudah bersama Pak Mahfud Sudah juga mendaftarkan diri ke KPO Kita tinggal menunggu seperti apa Siapa sosok yang akan mendampingi Seorang Prabu Subianto Kisih-kisihnya Ada beberapa Kita lihat dulu Seperti apa sebetulnya kisih-kisihnya Ya maksudnya pengalaman juga masih minim gitu loh Pak Mas Gibran Apakah tidak dirasa terlalu muda Dan masih Bagaimana kalau kenda rakyat Ini kita tidak bicara kenda elit Tapi ini Kalau ada dukungan dari rakyat Tanda sendir-sendir Dia memangnya Setelah putusannya Mk dibahas bersama Kim Saya cuma mau memberi isyarat Kisih-kisih tentang calon wakil presidennya Pak Prabowo Hanya dengan dua pantun Indonesia negeri yang kaya Penduduknya berjuta-juta Kita ingin Indonesia jaya Prabowo dan anak muda jawabannya Beli pisang sambil Sepedaan Pulangnya mampir stasiun balapan Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan Dia sosok berpengalaman di pemerintahan Pak Benny isyaratnya Agak sedikit nyata Anak muda stasiun balapan Berpengalaman di pemerintahan Gibran Ya jelas itu Sosok itu yang diharapkan Yang saya katakan tadi Karena Dia berharap Kalau Gibran Dicalotkan Menjadi wakilnya Prabowo Prabowo akan mendapat penuh dukungan Dari Pak Jokowi Yang saya katakan simbol itu Tapi kenapa Pak Jokowi sampai sekarang Masih terus mengeluarkan simbol Apakah Pak Jokowi masih akan mencintai Pak Jokowi? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi Bukan ke saya Jadi nanti tanya ya Kalau Presiden sudah pulang Masih mendukung Pak Ganjar Pranowo Atau punya pilihan lain ya Tolong ditanyakan Saya juga mau tahu jawaban Beliau itu kan Presiden Gak diberitahu juga tahu Bani apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga Atau gimana nih Mbak? Jadi saya tanya Mas Gibran mau gak masuk Ikut dalam pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahkud MD Ya iya atau enggak Nanti tanya Mas Gibran Kalau saya kan mengajak Saudara kembali bersama saya Liviana Charlisa Yang menggantikan Rosiana Silalahi Karena berhalangan hadir Dan masih bersama saya Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut Bapak Beni Susatio Pak Beni kita lanjutkan Kalau tadi kita dengarkan pernyataan Mbak Puan Maharani Yang menyebut kalau Saya bisa agak lebih persingkat Kalau Presiden pulang Tolong tanyakan Masih dukung Pak Ganjar Atau punya calon lain Kenapa harus begitu? Ya Mbak Puan ingin mendapat ketegasan ya Karena Pak Jokowi ini kan Tidak hanya sekedar seorang aktor politik Dia anggota dari partai PDIP Yang loyal harusnya terhadap keputusan Apa yang dikutuskan partai Sebagai anggota Tapi di sisi lain Pak Jokowi juga Presiden, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Lah dilematisnya di situ Kenapa meminta wartawan untuk bertanya? Nah itu ingin Mbak Puan Menunjukkan kepada publik Sebenarnya dengan bahasa yang simbolik Dia ingin mempertanyakan tentang Sebagai anggota partainya Pak Jokowi harusnya loyal terhadap keputusan partai Artinya ada ketidakyakinan Nah artinya Kan politik itu kan kita tidak bisa melihat Apa yang dikatakan Dengan yang dipikirkan kan beda Karena dalam politik itu selalu ada motif Dan motif tersembunyi itu kerap kali Karena ada perhitungan-perhitungan Nah sekarang ini kegelisahan Yang dihadapi Pak Jokowi ini kan Tidak ada pasangan Yang menonjol Yang pasti memberi kemenangan Itu yang kemudian menyebabkan Seorang Jokowi Nah itu yang menyebabkan dilematis di situ Masih hanya mengeluarkan simbol Masih mengeluarkan simbol Termasuk soal di Rakernas Pujo Pada tanggal 14 Oktober lalu Kita akan dengarkan Pak Benny Kenapa ada arahan yang jelasin? Sabar gimana itu udah Gongnya 8 kali kamu ini Waktu ngebuka itu gong 8 kali Maksudnya bukan sinyal Pak Jokowi total support Itu kesimpulan kamu Dan saya rasa Saya setuju dengan kesimpulan kamu Wajar gak Pak Benny Mukul gong 8 kali? Ya itu kan simbolik ya Ketika Pak Jokowi Waktu mengadiri Rakernas PDIP Dan menunjukkan dukungan Kepada Gangjar Ya dengan mengatakan Nanti sekeras dilantik Politik pangan dijalankan Dan sekarang Dalam situasi dengan relawan Karena ini kan maunya deklarasi Tapi gak jadi kan Nah dia ingin menunjukkan simbolnya Bahwa dia mendurikan harapan Kepada relawan itu Bahwa yang dia dukung itu Disimbolkan dengan 9-8 kali gong itu Itu kan taksir Dalam taksir itu ambigo Tergantung yang menaksirkan kan Tetapi apakah benar Dalam detik ini Setikmennya Pak Jokowi Mendukung Prabowo Kan belum ada Oke Jadi wilayah ini adalah Wilayah taksir Dalam politik itu selalu Taksir itu ambigo Pak Benny Anda mau bilang Pak Jokowi main dua kaki? Ya dalam kenyataan Pak Jokowi masih Membangun politik perimbangan Karena yang itu Dari saya katakan Belum ada Mayoritas dalam survei itu Yang mengatakan bahwa Dia akan memenangkan Ini perbedaan dengan 5 tahun sebelumnya Karena persaingan ketat Maka Pak Jokowi selalu menimbang-nimbang Dan itu baru selesai Ya nanti Dangsa-dangsanya Lagunya baru selesai Setelah nanti dia melihat Survei-survei itu Menunjukkan yang didukung itu Memiliki keunggulannya Oke Sejauh mana etika berpolitik Ketika seorang politisi Tokoh politik Main dua kaki? Ya ini persoalan kepatuan Kepada suara hatinya Harusnya dalam berpolitik itu Itu bisa menerangkan Baik dan buruk Oke Dan dia tahu bahwa Dalam politik ada realitas Dalam politik ada kestiaan Dalam politik ada janji suci Dan politik bukan pragmatisme Oke Maka kalau dia berpegang teguh Kepada etika politik kepatuan itu Ya dia tidak bisa bermain dua kaki Baik Tetapi ingat Kekuasaan itu kan memiliki Yang disebut motif tersembunyi Ketika dia mendapatkan ketidakpastian Bahwa yang dia dukung itu Akan menang Maka dia terjadi keraguan Nah dalam keraguan itulah Sampai sekarang dia belum menentukan Siapa yang dia dukung Dan itu wajar dalam politik Karena politik itu Tidak hanya dilihat Dalam bahasa watar penyamin Politik itu dia mempunyai Dimensi manusiawi dan dimensi ilahi Adakah kesetiaan Seutuhnya untuk Satu dunia politik Nah Kalau orang memiliki politik Dalam pengertian dimensi ilahi Yang mengatasi Mengatasi politik itu Hanya cari kekuasaan Politik hanya mengejar kekuasaan Politik hanya mengejar kedudukan Duda saya dapat apa Ada kesetiaan itu ketika Politik dalam pengertian ilahi Mengatasi dari Nafsu berkuasa Tetapi kalau politik pragmatisme Hanya sekitar duniawi Semata-mata merebut kekuasaan Dan mendapat kekuasaan Itu hilang Maka dia bisa mengatakan Ya sudah kesempatan Ketika politik hanya dilihat Kesempatan ini saat ini Maka dimensi ilahi hilang Dalam kaca wacana dia Untuk berefleksi Karena dalam politik itu Sebenarnya ada kebaikan Maka dalam politik Punya daya magis Nah bicara daya magis Bicara kesetiaan Bicara soal loyalitas Bu Mega juga menyatakan hal itu Kebetulan Pasca pukulan 8 kali gong Yang dilakukan Pak Jokowi Kita akan dengarkan Kota Surakarta ditampilkan Pak Adi Nah itu Kenapa kok Ibu nyebut itu Karena ketua DPC-nya Itu orang lama Dianya ikut dari VDI Itu orangnya pakai Bengos Kalau ngomong Saenaknya sendiri Kalian juga musli Seperti dia Senioritasnya luar biasa Sekarang Dan kesetiaannya Pada partai Lagi-lagi ini kebetulan Atau kesengajaan Memention kesetiaan Dan juga loyalitas Senioritas Ya Bu Jok Bu Mega ingin mengatakan Bahwa politik itu Tidak semata madu Desa memperoleh Mendapat apa Kekuasaan bukan Politik itu panggilan Panggilan kepada apa? Iduluki partai Ketika iduluki partai itu Diperjuangkan Maka kesetiaan Komitmen Dan suka Dan duga Dia harus Mau berjuang Karena punya nilai Itulah dimensi Ilahi Bukan duniawi Kalau duniai pragmatis Kalau saya disitu Tidak mendapat posisi Kekuasaan Ya saya tinggal Maka dalam Politik Yang pragmatisme itu Kerap kali politik itu Tidak punya Dimensi magis Dia bisa menjadi bengis Dia bisa menjadi culas Dia menjadikan Menggalakkan segala cara Karena politik Bukan dilihat dalam nilai Karena dalam politik itu Sudah ada keutamaan Keutamaan kepada Kesetiaan Membela Nilai-nilai Hakiki Dan keyakinan Yang dibangun dalam partai Dengan iduluki partainya Maka partai politik itu Harus punya iduluki Pak Beni PDIP itu Lambangnya banteng Tapi kenapa Karakter PDIP Ketika menghadapi Dua kakinya Pak Jokowi Terkesan hening Ya gini Bumega itu kan Terlatih Dalam ordu baru Bagaimana dia terlatih Biasa ditindas Dia sudah mengalami Begitu Ketika kekuasaan Ayahnya digulingkan Bagaimana dia merasa Lorong-lorong gelap Dalam kekuasaan itu Sehingga dengan Punya Punya Kemampuan Membaca Sebuah realita Dengan ketajaman Hatinya Maka bagi Bumega Perlawan-perlawan Seperti itu Dianggap Biasa Dalam hidupnya Maka dia Menunjukkan Dengan politik Keningannya itu Dengan kontemplasinya Dia ingin menunjukkan Bahwa Politik Bukan semata-mata Kamu mendapat Kekuasaan Tetapi Kekuasaan itu Diperoleh Lewat sebuah Perjuangan Dan proses Apa untungnya Politik kehandingan Bagi Bumega Bagi Bumega Bagi BDIP Justru dengan BDIP tidak Kontrobek Tidak apa ya Tidak reaksioner Tidak marah Tidak apa Tidak Tidak Mampu Tidak apa Menggunakan Daya kemarahan Itu Itu justru menguntungkan Karena akan mendapat Simpati publik Dan simpati itu Diperoleh Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi Dan itulah Kehebatan Menurut saya Bumega Dengan Politik itu Dia punya ketajaman Suara hatinya Dengan ketajaman Suara hatinya itu Dia punya Yang namanya Prinsip Dan prinsip itu Yang ditunjukkan Hari ini Sehingga ketiga Dia memilih Bapak BUDMD Yang sudah lama Disakunya Dia ingin menunjukkan Bahwa pilihannya Itu tidak salah Bahwa saatnya Peradaban Kehadapan hukum Ini diperbaiki Pak Bini Ketika Bumega Menyebutkan Deklarasi Ganjar dan juga Mahfud Ada simbol Lagu Kasih Ibu Yang Bumega Sebutkan Kasih Ibu Sepanjang masa Tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Apa simbol Apa yang ingin Diklalkan Ya Ibu ingin mengatakan Saya sudah memberikan Kepada Anak-anakku Dan saya sudah Membesarkan Dan saya sudah memberikan Kekuasaan itu Dan kekuasaan itu Saya berikan gratis Tanpa saya meminta Apa-apa Tetapi ingat Siapa Pemberi kekuasaan itu Sang Ibu Dan itulah Yang dikatakan Oleh Prog Mabud Ibu Pertiwi itu Ketika Prog Mabud Mengatakan Dia tidak Diminta Apa-apa Bahkan kebutuhan Apapun Disediakan Asal dia taat Kepada konstitusi Itulah Kasih Ibu Sepanjang masa Semata hanya Untuk Ganjar Dan juga Mabud Untuk semuanya Untuk kita Jadi Ibu Mega Mengajarkan kita Politik yang Yang dikatakan Baterpenyamin itu Bukan dimensi dunia Tapi ilahi Ketika politik Dimensi ilahi Dia mengatasi Mengatasi apa Mengatasi dirinya sendiri Kalau Ibu Mega Mau Anaknya bisa kok Jadi calon Tapi mengapa Dia tidak Memilih anaknya Karena dia Mempertimbangkan Sesuatu Yang melebihi Dari itu Kepentingan bangsa Dan negara Itu yang disebut Baterpenyamin Politik ilahi Tetapi Ketika politik Hanya duniawi Dia kepentingannya Sempit Dia kepentingan Politik domestik Apapun Demi anak Dia berikan itu Tetapi Ibu Mega Mengatakan Tidak Dua kali Kesempatan Baik Pak Benny Di Indonesia Pindah-pindah partai Itu hal yang biasa Kenapa kemudian Bu Mega Begitu Menjunjung tinggi Kesetiaan Padahal kita tahu Dalam satu politik Itu gak ada yang pasti Ya bagi Bu Mega Politik itu Halat perjuangan Ketika politik itu Halat perjuangan Maka kesetiaan Kepada namanya Ideologi Itu adalah Keutamaan Dan itu Dia tunjukkan Jadi kalau politik Pragmatis Tidak Kesetiaan Kepada Saya mendapat Apa Saya memperoleh Apa Dudes itu Maka kesetiaan Tidak penting Karena kesetiaan Itu dasar utama Seseorang Memiliki karakter Seseorang itu Bisa dipercaya Tidak Kalau dia memiliki Kesetiaan Dan kesetiaan Pada prinsip Bukan kesetiaan Itu kepada Kepada seseorang Tetapi pada prinsip Prinsip apa Sebuah partai Dibangun Karena berdasarkan Prinsip-prinsip Ideologi Dan prinsip Ideologi itu Harus ditegaskan Dengan apa Politik Politik itu apa Kebaikan Maka Bu Mega Ingin mengatakan Politik itu Jangan jadi Benalu negara Kalau politik Menjadi benalu negara Dia menggerogoti negara Maka politik Tanpa kesetiaan Politik Tanpa etika Politik tanpa moralitas Dia cenderung menjadi Alat penghancuran Bagi suatu negara Dan bangsa Maka dalam politik Kesetiaan Itu menjadi Prinsip dasar Seseorang itu Teruji Ketiga apa Dia dipercaya Pada perkara-perkara Yang kecil Maka perkara-perkara Yang besar Akan diberikan Kalau tidak ada Kesetiaan Apa artinya Putusan MK Soal batas usia Capres-Cawapres Menimbulkan Kekejauhan publik Yang sangat luas Putusan ini disikapi Sebagai ancaman Suburnya Politik dinasti Reformasi Kembali ke titik 0 Mundurnya reformasi Ditandai Dengan merosotnya Demokrasi Dan diperburuk Oleh fenomena Politik dinasti Politik dinasti Terasa kental Ketika presiden Menyalahgunakan Kekuasaan Yang sedang Dipegangnya Untuk Mengistimewakan Keluarga sendiri Anak-anaknya Yang minim Pengalaman Dan prestasi Politik Menikmati Jabatan publik Maupun Fasilitas Bisnis Yang tak mungkin Didapat Tanpa Statusnya Sebagai Anak Kepala Negara Atau Anak Presiden Yang sedang Berkuasa Presiden pun Terus Bermanuver Untuk Menentukan Proses Pemilu 2024 Dengan Menggandeng Kubu Politik Yang menjamin Masa depan Sendiri Dan dinasti Keluarganya Saudara Kembali bersama saya Liviana Charlisa Yang saat ini Menggantikan Rosiana Silalahi Karena Berhalangan Hadir Dan masih Bersama saya Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut Yang juga Staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila Dr. Beni Susatio Pak Beni Kalau kita Lihat tadi Maklumat Juanda Menggambarkan Betapa Banyak Ratusan Tokoh Yang Kecewa Dengan Jokowi Ya Sebenarnya Kecewaan Itu kan Rasa Cinta Terhadap Pak Jokowi Karena Orang-orang Yang selama ini Setia Bahkan Berkorban Karena Dia Menginginkan Waktu itu Pak Jokowi Orangnya Sederhana Hembel Tidak Punya Ambisi Politik Yang Memikirkan Bangsa Dan Negara Untuk Kemajuan Kok Tiba-tiba Ada Kesan Haus Kekuasaan Itu Itu yang Menyebabkan Publik Menjadi Kecewa Dan Publik Dengan Membuat Surat Cinta Itu Ingin Mengingatkan Pak Jokowi Sayang Karena Bapak Bapak Sudah Menjadi Role Model Kami Bapak Itu Sudah Menjadikan Ketelahdanan Dan Bapak Ini Adalah Pemimpin Yang Kami Anggap Sukses Untuk Membangun Harapan Masa Depan Sehingga Menjadi Contoh Bagi Pemimpin Depan Ketiba-tiba Hanya Masalah Kekuasaan Ini Bapak Akhirnya Menghancurkan Semua Hasil Capa Yang Semua Ini Dilatih Capa Itu Sebagai Bentuk Cinta Pak Bini Kenapa Putusan MK Dianggap Merepresentasikan Kekuasaan Absolut Dari Jokowi Ya Karena Ada Motif Kan Orang Tau Bahwa Pemimpin MK Itu Kan Masih Keluarga Dan Yang Disidangkan Kan Orang Tau Semua Demi Kepentingan Keluarga Itu kan Komplek Interes Dan Komplek Interes Sebagai Hakim Konstitusi Dia Tau Secara Etik Itu Tidak Mengunturkan Diri Supaya Betul-betul Keputusan Itu Independensi Apalagi Dengan Pernyataan Profesor Doktor Saldi Islah Yang Dengan Menjelaskan Kekecewaannya Bahwa Bagaimana Hukum Dikangkangi Bahwa Hukum Tidak Lagi Berdasarkan Kepada Keputusan Yang Memperjuangkan Kebaikan Bersama Tapi Hukum Hanya Untuk Kepentingan Pribadi Maka Disitulah Kegejaan Publik Menjadi Sebuah Akumulasi Selama Ini Masyarakat Melihat Bapak Joko Itu Keteladanan Ya Sebagai Toko Yang Teladan Yang Rakyat Yang Simpatik Yang Dilukan Rakyat Dan Toko Yang Tidak Ada Cacatnya Tiba-tiba Dengan Keputusan MK Itu Membuat Orang Akhirnya Melihat Kok Tidak Seperti Itu Yang Sakit Sakit Yang Disini Oke Pak Bini Putusan MK Itu Kan Dianggap Melanggengkan Di politik Dari Joko Widodo Lewat Gibran Raka Buming Raka Kita Dengarkan Seperti Apa Jawaban Keduanya Ini Dia Untuk Putusan MK Saya Kembalikan Lagi Ke MK Kalau Mau Bertanya Detail Masalah Klausul Ini Itu Tanya Ke Pakar Hukum Tanya Ke Penggugat Urusan Capres Cawapres Itu Urusannya Para Para Ketua Umum Para Para Pemilik Partai Parpol Dan Lain-lain Saya Kan Tidak Pernah Mengajukan Diri Saya Tidak Pernah Mendorong Diri Saya Pasif Terus Saya Pasif Pak Ada Anggapan Jokowi Diri 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 Serahkan Masyarakat Pak Jel Pak Beni Kenapa Serahkan Ke Masyarakat Saja Kenapa Kemudian Tidak Ada Jawaban Tegas Diri Pak Jokowi Dodo Soal Dinasi Politik Keluarganya Ya Ini Kan Sebagai Argumentasi Normatif Yang Seperti Itu Dilakukan Karena Dia Sebagai Aktor Politik Pasti Menunjukkan Bahwa Dia Harus Menunjukkan Netral Dengan Cara Itu Dia Mengatakan Oh Itu Bukan Karena Kemohon Sayang Yang Dikatakan Gibran Kan Itu Ada Yang Mendorong Dorong Tetapi Ketika Seorang Politik Punya Prinsip Politik Punya Yang Namanya Dalam Apa Dikatakan Water Benyamin Politik Tidak Hanya Dimensi Duniawi Tapi Ilahi Maka Dia Harus Berkata Mengatakan Karena Saya Sudah Punya Partai Saya Sudah Punya Kesetiaan Terhadap Satu Kepatuan Kepada Undang AD ART Partai Dan Saya Menyunjung Tinggi Martabat Saya Ya Saya Harus Berani Mengambil Keputusan Dan Keputusan Itu Tidak Bisa Dibuat Mengambang Dengan Kata-kata Seolah Untuk Hanya Mengatakan Bahwa Saya Tidak Berminat Tidak Berabisi Padahal Di Balik Itu Itu Penuh Murti Taksir Tetapi Kalau Dia Mau Melihat Politik Itu Sebagai Sarana Alat Untuk Mencapai Kesejahteraan Umum Dan Politik Itu Ditunjukkan Oleh Pemabut MD Kemarin Bagaimana Meskipun Sudah Menjahit Baju Dan Mau Dijadikan Tidak Terus Dia Simpan Bahwa Dia Mengatakan Politik Itu Titipan Karena Itu Proses Maka Dia Menjadikan Toko Politik Besar Dan Punya Pengaruh Besar Tetapi Kalau Dia Terima Itu Sebagai Keputusan Politik Maka Sebenarnya Dia Politik Itu Kehilangan Karakternya Ketika Politik Kehilangan Karakternya Ya Politik Hanya Sekedar Yang Saya Katakan Tadi Hanya Mengejar Kekuasaan Maka Politik Itu Hanya Kehilangan Daya Makis Ketika Politik Kehilangan Daya Makis Maka Politik Itu Akan Lenyap Dengan Sekecap Menurut Anda Perlukah Ada Jawaban Tegas Dari Jokowi Harus Dikembalikan Kepada Bagaimana Dia Memberikan Signal Tidak Harus Menjawab Membuat Signal Dengan Mengatakan Bahwa Belum Waktunya Karena Diar Dia Menunjukkan Prestasinya Dulu Di Kota Sulu Sehingga Dia harus Melanjutkan Sebagai Wali Kota Sebagai Kubernor Sehingga Dia punya Pengalaman Banyak Dan Punya Kematangan Dalam Politik Karena Bangsa Ini Kan Bayangin Terdiri Dari Ribuan Suku Eknis Budaya Yang Harusnya Politik itu Sudah Mengatasi Dirinya Kematangannya Negara Awalnya Pengalamannya Maka Dia harus Mempertimbangkan Juga Politik itu Bukan Aji Mumpung Mumpung Bapaknya Masih Berkuasa Mumpung Masih Mendapat Aistimewa Kemudian Dia Ambil Itu Maka Sebenarnya Akan Daya Ilahinya Itu Tidak Lagi Kehilangan Auranya Ketika Kepuasan Tidak Ada Auranya Dia Menjadi Ampa Pak Bini Joko itu Kan Orang Yang Muncul Bagaikan Hero Kita Bilang Jadi Idola Masyarakat Jadi Alternatif Dari Jenuhnya Masyarakat Melihat Tokoh-tokoh Politik Tapi Sekarang Betapa Banyak Masyarakat Kecewa Kenapa Sebegitu Bisa Berubah 180 derajat Pandangan Masyarakat Ya Karena Masyarakat Melihat Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Sesuatu Yang Tidak Beres Itu Dilihat Masyarakat Secara Kasat Mata Haus Kekuasaan Itu Ketika Haus Terhadap Kekuasaan Maka Masyarakat Menjadi Loh kok Tidak Seperti Dulu Dulu Dia Orangnya Sederhana Dia Mengatakan Kekuasaan Untuk Melayani Rakyat Bukan Untuk Menciptakan Politik Dinasi Tidak Membuat Keistimewaan Keluarganya Bahkan Dulu Dia Mengatakan Bahwa Anak-anaknya Tidak Berminat Di Politik Kok Sekarang Berbeda Itu Yang Membuat Masyarakat Sakit Sehingga Masyarakat Mengingatkan Sayang Lapa Tinggal Hanya Beberapa Bulan Bapak Kalau Bisa Menahan Nafsu Berkuasa Maka Bapak Itu Akan Menjadi Rol Tetap Pemimpin Yang Sukses Pemimpin Yang Membawa Perubahan Pemimpin Bisaikan Rol Model Dan Contoh Kepada Presiden Setelah Itu Yang Tidak Mau Masyarakat Mengalami Kekecewaan Pak Bini Ketika Seseorang Taruhlah Sudah Terlalu Dianggap Cawai-caweh Bagaimana Kemudian Dalam Sisa Waktu Pemerintahan Yang Ada Mengembalikan Kecintaan Masyarakat Secara Utuh Seperti Awal Ketika Beliau Muncul Ya Sebenarnya Sederhana Aja Pak Jokowi Menunjukkan Dan Gibran Juga Menyadari Bahwa Belum Saatnya Saya Muncul Dan Ada Waktunya Kalau Saya Bisa Menaham Nasum Berkuasa Saya Akan Mendapatkan Kesuksesan Yang Lebih Besar Maka Kesetiaan Terhadap Perkara Yang Lebih Kecil Maka Akan Ada Diberi Perkara Yang Lebih Besar Dan Itulah Nanti Akan Mengantar Dia Sebagai Pemimpin Yang Besar Tetapi Kalau Dia Tetap Memaksakan Itu Kalau Dia Jadi Dia Hanya Memimpin Yang Kredil Sehingga Apa Kekecewaan Masyarakat Semakin Kuat Dan Itu Akhirnya Yang Terkena Dampaknya Adalah Pak Jokowi Sehingga Kita Tidak Mau Pak Jokowi Terkena Dampaknya Maka Teman-teman Yang Menyintai Pak Jokowi Membuat Suara Keprihatinan Sebagai Bentuk Rasa Cinta Rasa Sayang Masyarakat Terhadap Pak Jokowi Justru Ini Bukan Bentuk Kebencian Tidak Karena Mereka Itu Dengan Tulus Yang Selama Ini Membantu Pak Jokowi Tidak Mendapat Motif Tidak Mendapat Jabatan Tidak Mendapat Apa-apa Dan Mereka Yang Berjuang Dengan Totalitas Bahkan Mengorbankan Segalanya Demi Indonesia Masa Depan Indonesia Yang Diharapkan Itu Mampu Menghantar Indonesia Pada Perubahan Tiba-tiba Hanya Persoalan Nafsu Berkuasa Itu Semua Menjadi Sirna Itu Yang Tidak Mau Masyarakat Maka Sebenarnya Ini Sebagai Bentuk Cinta Dan Saya Rasa Pak Jokowi Bisa Membaca Tanda-tanda Jaman Ini Dan Pak Jokowi Akhirnya Mampu Mengendalikan Nafsu Berkuasa Itu Dengan Mengatakan Urusan Domestik Harus Dikalahkan Dengan Urusan Negara Urusan Domestik Harus Dikalahkan Dengan Urusan Negara Saudara Publik Sudah Kecewa Dengan Putusan MK Bagaimana Memulihkan Kepercayaan Pada Lembaga Yudikatif Khususnya MK Yang Ketuanya Adalah Adik Ipar Presiden Jokowi Kalau Memang Kutusannya Orang Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Itu Boleh Kalau Kutusannya Berbunyi Begitu Artinya Boleh Karena Apalah Karena Kutusan MK Itu Bersifat Sinal Meskipun Kita Mungkin Tidak Kutusannya Tapi Konstitusi Kita Mengatakan Kutusan MK Itu Final Final Ya Ya Mari Kita Lanjutkan Proses Ini Karena Memang Di dalam Kata Hukum Kita Saudara Kembali Bersama Seliviana Charlisa Yang Saat Ini Menggantikan Rosiana Silalahi Yang Berhalangan Hadir Masih Bersama Saya Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut Dr. Beni Susetyo Pak Beni Kalau Kita Lihat Tadi Pernyataan Pak Mahfud Kalau Putusan Bilang Boleh Ya Boleh Putusan MK Itu Final Suka Enggak Suka Kita Harus Terima Ya Memang Itulah Hukum Tertinggi Tetapi Seorang Hakim MK Itu Kan Harus Berjiwa Negarawan Itu Persoalannya Maka Kalau Publik Menilai Keputusan Itu Penuh Dengan Cacat Ya Publik Juga Dibuka Ruang Untuk Memproses Bahkan Untuk Meneliti Menyelidiki Apakah Keputusan Itu Punya Komplik Interes Atau Tidak Maka Untuk Mengembalikan Kepercayaan Terhadap MK Itu Ya Harus Ditujuk Ya Disebut Makama Etis Itu Lah Makama Etika Itu Harusnya Dari Orang-orang Kredibel Orang-orang Independen Untuk Memulihkan Nama Baik MK Yang Sekarang Nama Baik MK Sudah Mengalami Kehancuran Bagaimana Memulihkannya Ya Dengan Membentuk Sebuah Makama Kehormatan Lembaga Etis Jadi Disitu Dilihat Motifnya Apa Kalau Ini Bukan Domainnya MK Tapi Dipaksa Untuk Melolaskan Ini Untuk Kepentingan Siapa Lah Makama Etika Ini Yang Bertujuan Untuk Memulihkan Kepercayaan Orang Kalau Tidak Ketika MK Tidak Dipercaya Nanti Bagaimana Dia Mengatasi Sengketa Banyak Orang Akhirnya Sengketa Pemilu Itu Tidak Bisa Diterima Dengan Fair Dan Atil Karena Dia Melihat Ada Kepentingan Ini Bahayanya Ketika Hukum Dipermainkan Ketika Konstitusi Dimainkan Maka Konstitusi Itu Akan Menjadi Bumerang Bagi Kita Dalam Membangun Kehadapan Demokrasi Sama Seperti Yang Kemudian Setara Institut Katakan MK Bisa Seperti Mahkamah Keluarga Nah Iya Kepentingan Keluarga Yang digulukan Dan Dan Itu Reaksi Publik Nah Yang Diinginkan Apa sih MK Itu Kan Ketiga Itu Kan Kewibawaan Ketiga Kewibawaan MK Sebagai Mahkamah Konstitusi Dia menjadi Garda Terdepan Untuk Pembela Konstitusi Tiba-tiba Untuk Kepentingan Hanya Kepentingan Satu Kolongan Kepentingan Keluarga Itu Dia Korbankan Maka Reputasinya Kan Hancur Maka Orang Tidak Lagi Percaya Pada Hakim Hakim Konstitusi Bagaimana Maka Seorang Hakim MK Itu Harus Berjiwa Negarawan Dia harus Mengalahkan Kepentingan Keluarga Kepentingan Kepentingan Golongannya Karena Dia Mengatasinya Maka Orang Yang Duduk Di Mahkamah Konstitusi Itu Orang Yang Betul-betul Mematuhi Kepada Suara Hatinya Dan Ini Yang Publik Lihat Bahwa Para Hakim Mahkamah Konstitusi Kehilangan Suara Hatinya Karena Mereka Tidak Mampu Mempertahankan MK Sebagai Garda Depan Pembela Konstitusi Pak Beni Apa saja Catatan-catatan Anda Tentang Peristiwa Politik Yang Dianggap Merusak Nalar Politik Kita Ya Pertama Ada Kesan Ya Kekuasaan Itu Disalah Gunakan Untuk Menjadi Alat Politik Dan Itu Menurut Saya Harus Segera Dikoreksi Sehingga Pendikatakan Mabut MD Itu Beringatan Jangan Sampai TNI Fori Dan Lembaga Lembaga Negara Itu Dipakai Untuk Kepentingan Kelompok Atau Kepentingan Memenangkan Satu Golongan Dan Itu Sebenarnya Merusak Nalar Demokrasi Sehingga Kedepan Catatan Ini Menjadi Catatan Kita Untuk Menjaga Kembali Pemilu Yang Adil Yang Damai Pemilu Yang Tampak Kekerasan Tapi Pemilu Yang Membahagiakan Kita Sebagai Pesta Demokrasi Kalau Wasitnya Itu Adil Maka Dibutuhkan Sekarang Adalah Mengembalikan Kembali Hakikat Demokrasi Jadi Jangan Sampai Demokrasi Itu Dikendalikan Oleh Kekuatan Kekuatan Yang Tersembunyi Dan Kekuatan Itu Menggunakan Alasan Alasan Demi Kepentingan Yang Hanya Untuk Kepentingan Kelompok-kelompoknya Atau Kepentingan Keluarganya Maka Demokrasi Harus Dikembalikan Kepada Hakikatnya Esensi Demokrasi Itu Apa Yaitu Semua Orang Mendapat Hak Dan Kewajiban Yang Sama Ekel Tidak Ada Yang Disitimewakan Maka Dalam Demokrasi Setiap Orang Mendapat Kesempatan Yang Sama Dan Tidak Boleh Ada Karpet Merah Lagi Dan Itulah Esensi Dari Demokrasi Yang Sejati Pak Beni Pemilu Yang Riang Gembira Mungkinkah Terlaksana Ya Terlaksana Kalau Itu Tadi Kekuasaan Kekuasaan Tidak Boleh Digunakan Untuk Intervensi Maka Mereka Para Pemegang Kekuasaan Harus Menyadari Kekuasaan Hanya Titipan Kekuasaan Hanya Sarana Dia Bukan Absolut Tetapi Kalau Kekuasaan Itu Menjadi Absolut Dan Kekuasaan Itu Tidak Lagi Menjadi Sarana Maka Dia Akan Kehilangan Daya Makisnya Maka Kekuasaan Yang Sekarang Yang Direbut Bahkan Kekuasaan Itu Harus Dipertahankan Maka Dia Akan Hilang Maka Harumnya Menjadi Tidak Lagi Membawa Keharuman Untuk Bangsa Negara Ini Maka Kembalikanlah Kekuasaan Itu Kembali Kepada Jati Dirinya Kekuasaan Itu Tidak Dikejar Kekuasaan Tidak Diburu Tetapi Kekuasaan Itu Adalah Pemberian Maka Kita Harus Kembalikan Kasih Ibu Sepanjang Jalan Maka Kasih Ibu Itu Memberi Tanpa Meminta Itulah Makna Kekuasaan Terdalam Kekuasaan Kekuasaan Itu Pemberian Kekuasaan Itu Hanya Titipan Titipan Maka Kekuasaan Jangan Menjadi Absolut Dan Jangan Diburu Maka Kalau Kamu Memburu Kekuasaan Maka Kamu Kehilangan Segala Kalanya Terima Kasih Pak Beni Sudah Berbagi Di Program Rosy Seliviana Charlisa Mewakili Rosy Anasila Lahai Terima Kasih Sudah Menyaksikan Rosy Tetap Di Kompas TV Independen Terpercaya Sampai Jumpa